Terima kasih banyak, Dik. Kok bisa sih? Masa Makassar, iya. Kok bisa? Emang pernah tinggal di Makassar? Saya aslinya orang Makassar. Oh, kok terlihat seperti Cina itu dari mana? Kakek saya orang Cina daratan, yang lari waktu penculikan dulu, dia seperti culik, nyasar di Indonesia di Makassar. Tinggal sama orang primumi Makassar. Makassar ganteng ya? Bagus. Kalo itu tergantung skincare. Nah, terus kemudian mamaku nikah mau orang Padang. Oh, aku dong Padang. Wah, ada Padang ya? Wih, tambo Cie. Bisa makan Padang nggak? Jadi kita. Bang Denzu, Dik itu penasaran dulu Bang Denzu kecilnya gimana sih? Pernah kecil kan? Pernah kecil lah. Habis kecil, habis gede kan? Baru besar ya. Kecilnya gimana? Kecilnya tuh, satu, pertama kali banget sifatku introvert. Oh introvert, kelihatan. Jadi kelihatan apaan nyablok ini? Enggak, sekarang baru nyablok, kemarin dulu-dulu introvert. Iya, iya. Lebih pendiem. Aku pendiem. Aku lebih sering mengurung diri. Tidak mau bergaul. Karena nggak confidence. Apa? Aku selalu ngeliat diriku kok kurang dari orang lain. Karena orang lain punya rumah aku nggak punya. Orang lain punya keluarga lengkap aku nggak punya. Orang lain punya support dari mamanya tinggal bareng aku nggak punya. Perekonomian aku nggak bagus. Aku numpang di tempat orang aku harus kerja, nyuci piring, ngepels segala macem. Jadi minder. Oh. Aku selalu di sekolah tuh duduk paling belakang, diem gitu. Apa sih pengalaman hidup yang paling berkesan selama ini sampai ke 38 tahun? Banyak selanik gitu. Apa tuh? Mulai dari korna di fitnah. Apa? Kemudian gagal nikah. Pernah kena santet. Pernah mati suri. Pernah mati suri. Pernah mati suri. Pernah banyak banget. Banyak banget. Tapi bang, nih katanya ya. Yang gua cari tau ini bang yang kan gua kepo banget orangnya ya. Iya. Katanya lu dulu tuh gara-gara saking nggak punya temennya sampai curhat sama tembok emang ya? Iya. Apa? Lu percaya nggak kira-kira? Lu pernah nggak kayak gitu nih? Saking lu tuh nggak tahu mau cerita ke siapa. Lu akhirnya kayak cerita ke diri lu sendiri tapi ngadep tembok. Kenapa? Itu kenapa? Gua nggak tahu. Gua ngerasa kayaknya gua nggak bilang ke dunia ini gitu loh. Kayaknya setiap orang gua berusaha untuk deket tapi mereka menjauh. Gua juga nggak ngerti kenapa gitu. Tapi memang ada dasar-dasar lah mungkin karena bentuk gua. Terus kemudian intimidasi gua mungkin secara fisik. Jadi orang nggak ngerasa nyaman dan gua orangnya kaku. Kaku. Dulu tapi kan? Tapi sekarang lu lebih nyaman nggak sih sama Dennis Margo yang sekarang? Iya lebih ngerasa apa adanya aja sih nih sekarang. Gua ngerasa nggak banyak hal yang pengen gua kasih tau ke orang dan gua bisa jadi diri gua sendiri tanpa gua harus mikirin cara membahagiakan semua orang. Coba sekarang ngomong sama tembok. Peragaya. Gila-gila ya. Iya benar. Wahai tembok. Hari ini aku di acara Nikita Kepo. Aku dikerjain habis-habisan. Tepah piel mokong sama. Terima kasih.